Pemain tim nasional Indonesia Elkan Bagot akhirnya comeback membela Blackpool FC setelah cukup lama absen lantaran cedera. Sayangnya, laga comeback Elkan di pertandingan Blackpool FC 2021 pada Kamis 7 November 2024 itu, tak berakhir manis karena The Pool justru menelan kekalahan. Ya, seperti yang diketahui, Elkan saat ini tengah dipincahkan Isri Stone ke klub kasta ketiga Liga Inggris, yakni Blackpool. Sayangnya, sejak Agustus 2024, Elkan mengalami cedera parah sehingga harus menepi dari pertandingan. Setelah dua bulan lebih tak bermain, Elkan baru benar-benar pulih November 2024 ini. Ia pun langsung dipercaya pelatih swiston Rui Katko untuk bermain sejak menit pertama. Melawan tim muda Liverpool adalah gelanjutan grup E EFL Trophy 2024-2025. Elkan pun bermain baik di bawah pertama, karena mampu membuat lini depan Liverpool U21. Prustasi lantaran gagal mencetak gol. Namun, setelah membantu Blackpool menahan Liverpool U21-00 di bawah pertama, Elkan langsung tarik di bawah kedua. Tentu hari Tuan Jan mengingat itu adalah laga pertama Elkan setelah lama absen dari pertandingan. Jadi, pelatih Cook akan mengambil resiko memainkan Elkan bermain lebih lama. Skor kosong-kosong itu pun bertahan sampai babak kedua berakhir. Perandingan lantas dimainkan kebukaan untuk penalti, dan di muaman itulah Blackpool tumbang 7-8 dari tim tamu. Dengan hasil itu, Blackpool kini tertahan di peringkat kedua, grup E EFL Trophy 2024-2025. Meski kalah serintegnya, Elkan sudah memperlihatkan permainan yang mulai membaik, dan siap untuk kembali dipercaya membela Blackpool. Pelatih Blackpool Richard Cook, membuji kembalinya Elkan Bagot yang baru saja pulih dari cedera. Menurutnya, peran Elkan sebagai pemain senior sangat membatu tim untuk termotivasi untuk meraih poin. Para pemain senior bermain dengan sangat baik, kata Cook dikutip dari laman Blackpool Gazette, Kamis 7 November 2024. Satu hal yang pasti sejauh ini nama Elkan Bagot masih belum dipanggil untuk memperkuat tim nasi Indonesia lagi. Padahal pada 15-19 November 2024 ini, squad Garuda akan melawan Jepang, menerap Saudi di stanjun utama Glorabugano. Kedua laga itu merupakan pertandingan lanjutan grup sebebuk ketiga, kualifikasi piala dunia 2026, zona Asia. Padahal Elkan bisa saja yang dipanggil, mengingat back naturalisasi Mace Huygers mengalami cedera. Kedua di demikian, hubungan Elkan dengan pelatih Sintayong sebe-sebut masih belum membaik, sehingga back berusia 22 tahun itu pun sampai saling tak dipanggil lagi ke tim nasi Indonesia. Sampai jumpa di neger terakhir. Sampai jumpa di negerian dari kabar da forests. Bagot quelques berdapat hitup di Brunsch. B bait, 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 balkan Bait, bautinya dagang, balkan Cela diьalu menonton sampai salingnek Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe TimnasTV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.